Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Ju Xing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Sudah lima hari sejak Zhu Heng Yu pertama kali membuat bubur jadeite Moyuan, dan bubur jadeite-jadeite Zhu Heng Yu masih tidak bisa menahan bahkan lapisan roh. Apa yang salah, Zhu Heng Yu tidak bisa membantu tetapi mengetuk dinding dan berkata dengan getir. Pada saat ini, Zhu Xiaomei masuk, mendengarkan Zhu Heng Yu, dan melangkah maju untuk menghibur, Brother Heng Yu, jangan berkecil hati. Luangkan waktu Anda, saya akan selalu mendukung Anda. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Xiaomei, Zhu Heng Yu merasa hangat di hatinya, tersenyum, dan menyentuh kepala Zhu Xiaomei dan berkata, Baiklah, terima kasih, aku akan bekerja keras untuk menjadi koki yang paling kuat, dan kemudian aku akan membuat makanan enak untukmu setiap hari. Yah, bagus, kami tidak akan pernah berpisah. Zhu Xiaomei tersenyum manis dan mengangguk. Zhu Heng Yu mengangguk sambil tersenyum. Tapi Zhu Heng Yu tiba-tiba mengubah wajahnya, menatap Zhu Xiaomei dan bertanya, Apa yang baru saja kau katakan? Zhu Xiaomei tidak diketahui, jadi saya hanya bisa mengulangi lagi, saya bilang kita tidak akan pernah terpisah. Tidak pernah berpisah, tidak terpisah, terpisah. Zhu Heng Yu bergumam pada dirinya sendiri. Zhu Xiaomei tampak aneh pada Zhu Heng Yu, dan bahkan berpikir bahwa Zhu Heng Yu disiksa dengan memasak. Ya, pisahkan, pisahkan saja. Zhu Heng Yu tiba-tiba berteriak. Zhu Xiaomei mendengarkan kata-kata Zhu Heng Yu dan mengerutkan kening, tidak tahu persis apa yang dimaksud Zhu Heng Yu. Pisahkan saja Mo Yuanmi dan Mo Zhu Ye dari perjalanan berikutnya. Zhu Heng Yu berkata di paha. Terima kasih, gadis kecil. Kamu benar-benar saudara perempuanku yang baik. Saat dia berbicara, Zhu Heng Yu mencium dahi Zhu Xiaomei dengan keras. Zhu Xiaomei kaget dengan gerakan tiba-tiba Zhu Heng Yu. Untungnya, Zhu Heng Yu, jika orang lain, diperkirakan Zhu Xiaomei saat ini telah berteriak nakal. Setelah mencium Zhu Xiaomei, Zhu Heng Yu sekali lagi terlibat dalam proses membuat bubur jadeite. Zhu Xiaomei tinggal di sana sebentar, menatap konsentrasi Zhu Heng Yu, tidak ingin mengganggunya, dan dengan hati-hati keluar dari dapur. Kali ini, Zhu Heng Yu tidak menempatkan Mo Yuanmi dan daun bambu bersama seperti sebelumnya, tetapi menempatkan Mo Yuanmi pertama dan kemudian daun bambu. Hanya dengan cara ini aura daun bambu bisa dilepaskan sebelum Mo Yuanmi. Dan waktu menempatkan daun bambu sangat istimewa. Setelah seharian mencoba-coba, Zhu Heng Yu akhirnya menemukan waktu terbaik untuk bergabung dengan daun bambu. Tapi setelah Zhu Heng Yu melakukan ini, dia masih tidak bisa mempertahankan aura bubur zamrut Mo Yuanmi. Tidak, menurut kesimpulan sebelumnya, jika ini dilakukan itu dapat mempertahankan aura roh bambu dan menginspirasi aura Mo Yuanmi, haruskah itu cara terbaik? Zhu Heng Yu berkata pada dirinya sendiri, mengerutkan kening. Apakah ini masih masalah api? Zhu Heng Yu merasa bahwa urutannya benar. Hanya dengan cara ini bubur jadeite dapat memberikan efek terbaik, jadi masalahnya masih muncul dalam api sihir. Melihat api ajaib yang mengalahkan bolak-balik di tangannya, Zhu Heng Yu mengerutkan kening. Setelah percobaan berulang selama beberapa hari terakhir, Zhu Heng Yu menjadi sangat rampil dalam mengendalikan muhuo. Apakah terlalu panas? Zhu Heng Yu mulai mencoba lagi. Kali ini Zhu Heng Yu menurunkan api sihir, dan kemudian menambahkan Mo Yuanmi secara berurutan, dan kemudian meletakkan daun bambu. Setelah satu jam, Zhu Heng Yu menyesap dan menggelengkan kepalanya. Masih belum ada aura. Apakah api ajaib ini terlalu kecil? Kali ini Zhu Heng Yu menyesuaikan api sihir ke level moderat. Tetapi setelah beberapa saat, pada akhirnya tidak ada jejak aura. Zhu Heng Yu tidak percaya pada kejahatan, dan mulai mencoba lagi dan lagi. Turunkan saat Anda merasa api itu besar, dan balikkan ketika Anda merasa api itu kecil. Sangat disayangkan bahwa tidak ada kesuksesan. Namun, dalam upaya berulang kali ini, Zhu Heng Yu menemukan bahwa aura Mo Yuanmi bersemangat tergantung pada ukuran api. Dengan daya tembak yang kuat, Mo Yuanmi merangsang reiki dengan cepat, sementara dengan daya tembak kecil, Mo Yuanmi merangsang reiki perlahan. Daun bambu ajaib berbeda, inspirasi daun bambu ajaib bukanlah ukuran daya tembaknya, tetapi lamanya waktu. Untuk merangsang energi magis dari daun bambu ajaib, waktunya tidak bisa terlalu singkat, jika tidak energi magis daun bambu ajaib tidak bisa dilepaskan, tetapi tidak bisa terlalu lama. Jika waktunya terlalu lama, energi sihir daun bambu ajaib akan cepat hilang. Setelah menemukan ini, Zhu Heng Yu mulai mencoba lagi. Dan ini adalah hari ketujuh bahwa Zhu Heng Yu telah mempelajari bubur giyok. Dia belum tidur selama tujuh hari, saat ini matanya merah dan berlumuran darah. Zhu Xiaomei tidak tahan dan mengatakan Zhu Heng Yu beberapa kali. Tapi Zhu Heng Yu tersenyum sedikit dan berkata bahwa dia baik-baik saja, jadi dia meninggal. Pertama tambahkan air jernih, lalu jatuhkan Mo Yuanmi ke tripot, dan kemudian buka api ajaib. Zhu Heng Yu melanjutkan langkah demi langkah sesuai dengan gagasan di dalam hatinya. Ketika aroma Mo Yuanmi terbang, Zhu Heng Yu buru-buru memasukkan daun bambu ajaib ke dalamnya lagi. Ketika daun bambu ajaib telah dilepaskan, Zhu Heng Yu buru-buru menutup api ajaib dan membiarkan api itu tenang. Perlahan, daun bambu dan aroma harum Mo Yuanmi mengalir keluar, dan aroma memenuhi seluruh dapur dalam beberapa saat. Setelah beberapa saat, Zhu Heng Yu mengamati situasi di Ding Li, dan rasanya hampir sama, dan perlahan-lahan menghentikan api sihir. Ketika api sihir benar-benar padam, Zhu Heng Yu menarik napas dalam-dalam dan membuka penutup Ding dengan gugup. Dengan semburan panas, seluruh rumah langsung dipenuhi dengan aroma yang kaya. Zhu Heng Yu mencium bau itu dan mengangguk puas. Ketika panasnya meredah, Zhu Heng Yu tidak sabar untuk mengeluarkan semangkuk bubur batu giyok. Saya melihat bubur zamrut Mo Yuanmi, yang berwarna putih dan hijau, dan di atas Mo Yuanmi beras ada lapisan daun bambu hijau. Melihat penampilan bubur batu giyok ini, Zhu Heng Yu tidak sabar untuk merasakannya. Dengan seteguk, Zhu Heng Yu berseru. Pada saat ini, Zhu Heng Yu hanya merasakan jejak energi spiritual memasuki tubuh, dan kemudian perlahan-lahan menembus meridian, dan mulai memperbaiki meridiannya yang rusak. Berhasil, Zhu Heng Yu berteriak bahagia. Zhu Xiaomei mendengar suara itu dan bergegas ke dapur. Gadis kecil, saya berhasil. Zhu Heng Yu dengan penuh semangat mendukung Zhu Xiaomei. Baiklah. Zhu Xiaomei berkata dengan gembira, aku tahu kamu akan berhasil. Ayo, adik perempuan. Ayo dan coba. Zhu Heng Yu juga mengisi Zhu Xiaomei dengan semangkuk bubur batu giyok. Zhu Xiaomei mengambil bubur emerald Mo Yuan, mencicipinya, dan langsung terkejut. Pada saat ini, Zhu Xiaomei menutup matanya, merasakan daun bambu yang dingin, memurnikan tubuhnya, dan merasa sangat nyaman. Setelah beberapa saat, Zhu Xiaomei membuka matanya dan berkata dengan ekspresi mabuk. Mendengar pujian Zhu Xiaomei, Zhu Heng Yu akhirnya menyapu kabut beberapa hari yang lalu dan tertawa. Kamu bisa makan lebih banyak kalau enak. Zhu Heng Yu tersenyum sambil menyajikan mangkuk lain untuk Zhu Xiaomei. Keduanya makan bubur-bubur dalam waktu singkat. Melihat perut masing-masing, Zhu Heng Yu dan Zhu Xiaomei keduanya tersenyum bahagia. Zhu Xiaomei adalah karena dia tidak pernah makan makanan lezat seperti itu, dan Zhu Heng Yu adalah karena dia perlu menggunakan bubur Mo Yuan Jadeite untuk mempercepat perbaikan meridian. Pada hari-hari berikutnya, Zhu Xiaomei masih pergi setiap hari untuk mengambil daun bambu untuk Zhu Heng Yu. Zhu Heng Yu bertanggung jawab untuk merebus bubur Mo Yuan Jadeite, dan kemudian menggunakan aura di bubur Mo Yuan Jadeite untuk membantunya memperbaiki meridian lebih cepat. Kehidupan sederhana mengarah dengan cepat. Dalam sekejap, sebulan berlalu. Setelah sebulan, Zhu Heng Yu akhirnya memperbaiki meridian. Dan waktu untuk memegang kaki juga sudah habis, Zhu Heng Yu akhirnya bisa berjalan keluar dari halaman. Zhu Heng Yu tidak sabar untuk menarik Zhu Xiaomei keluar dari halaman. Yah, udara di luar terasa sangat segar. Zhu Heng Yu mengambil nafas dalam-dalam dan kemudian mengulur waktu yang lama. Kau baru keluar dari situ selama sebulan, Zhu Xiaomei tersenyum ketika memandang Zhu Heng Yu. Aku dengar akhir-akhir ini luar biasa. Pada hari kedua setelah memasuki Zhongmen, apakah itu bekerja dengan Departemen Penegak Hukum? Tepat ketika Zhu Heng Yu hendak menyangkal Zhu Xiaomei, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Zhu Heng Yu mengikuti suara itu dan melihat Zhu Da Chang mencari dirinya sendiri sambil tertawa besar. Dan si Yue, tidak jauh di belakang Zhu Da Chang, datang perlahan sambil tersenyum. Brother Da Chang, Sister Si. Zhu Xiaomei terkejut. Zhu Xiaomei jatuh ke pelukan si Yue sekaligus. Sister Si, aku sangat merindukanmu. Zhu Xiaomei berkata dengan gembira, memeluk si Yue. Si Yue memandang Zhu Xiaomei dengan lembut dan menyentuh rambut Zhu Xiaomei. Zhu Heng Yu sedikit mengangguk pada si Yue, lalu tersenyum dan memarahi Zhu Da Chang, keluar. Zhu Da Chang tidak menganggapnya serius, dia masih tertawa. Setelah semua orang menyapa sebentar, Zhu Heng Yu membiarkan semua orang masuk ke halaman. Yah, tidak buruk. Kata Zhu Da Chang, melihat sekeliling halaman kecil. Bagaimana kabarmu? Zhu Heng Yu bertanya pada Zhu Da Chang. Hei. Jangan bilang itu. Pada saat ini, Zhu Da Chang menggelengkan kepalanya dengan sedih. Ada apa? Zhu Heng Yu bertanya dengan cemberut. Pada hari pertama saya pergi, pria tua dengan nama keluarga Duan mengatakan bahwa saya memiliki bakat untuk bermain besi, dan ingin menerima saya sebagai murid. Saya awalnya berpikir bahwa seorang murid yang menjadi penatua akan memiliki anggur dan daging untuk dimakan dan diminum. Sebagai hasilnya, aku tidak berharap itu sebagus murid biasa. Murid biasa hanya perlu memukul setrika dua jam sehari, dan aku harus memukul setrika enam jam sehari. Aku bermain besi setiap hari kecuali tidur. Zhu Da Chang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Da Chang, Zhu Heng Yu memutar matanya ke arah Zhu Da Chang dan hanya mengucapkan satu kata, pergilah. Zhu Da Chang tersenyum dan menggaruk kepalanya. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Zhu Heng Yu bertanya pada si Yue lagi. Aku mirip dengan Zhu Da Chang, dan diterima langsung oleh Dan Lao sebagai murid pribadi, kata si Yue dengan tenang. Aku menghapus, nonasiku, bisakah kamu menjadi seperti murid-muridku? Rahang Zhu Da Chang jatuh karena terkejut. Apa muridnya? Zhu Xiaomei tidak mengerti, jadi dia memandangi si Yue dan bertanya. Sebelum menunggu si Yue berbicara, Zhu Da Chang berkata terlebih dahulu, saya kebanyakan adalah murid terdaftar. Saya hanya bisa naik dari murid baru selangkah demi selangkah seperti murid biasa. Dan murid-murid para tetua secara langsung terdaftar sebagai murid inti di pintu. Zhu Heng Yu melihat hal-hal ini dalam pengantar pendatang baru dari Sekte Pedang Setan. Mo Yang Jian Zong dibagi menjadi murid baru, murid utama, murid tingkat tinggi, murid dalam, dan murid inti. Sebagian besar orang perlu naik perlahan dari murid baru, kecuali untuk para penatua dan murid kepala yang bertanggung jawab. Para murid kepala dan keenam penatua langsung menjadi murid dari murid-murid dalam. Dan perlakuan terhadap murid batin ini juga sangat murah hati. Zhu Heng akan mengirim batu ajaib ke semua murid setiap bulan, dan batu ajaib ini dapat digunakan untuk membeli sesuatu. Batu energi ajaib mengandung energi sihir, yang dapat secara langsung diserap oleh tubuh sihir, tetapi efeknya tidak terlalu baik, sehingga kebanyakan dari mereka digunakan sebagai mata uang perdagangan. Menurut jumlah energi sihir batu energi sihir, itu juga dibagi menjadi batu energi sihir tingkat rendah, batu energi sihir menengah, dan batu energi sihir tingkat lanjut. 100 batu energi magis tingkat rendah dapat ditukar dengan batu energi magis menengah. 100 batu ajaib menengah bisa sama dengan 1 batu ajaib tingkat lanjut. Pendatang baru hanya dapat menerima 1 batu ajaib tingkat menengah setiap bulan, murid tingkat junior dapat menerima 2, murid tingkat tinggi 5, murid dalam 10, dan murid inti dapat menerima 20 batu kekuatan sihir per bulan. Tapi ini bukan satu-satunya saluran. Selain mengirim sepotong setiap bulan, Magic Stoney juga memiliki beberapa saluran lain untuk mendapatkannya. Ambil dan selesaikan beberapa misi yang dikeluarkan oleh sekte, Anda bisa mendapatkan hadiah batu ajaib yang sesuai. Anda juga bisa mendapatkan batu ajaib dengan menjualnya. Sebagai contoh, Si Wei dapat memperoleh batu energi sihir melalui alkimia dan menjualnya kepada murid lain. Zhu Da Chang dapat memperoleh batu energi sihir dengan membangun atau memperbaiki senjata untuk murid lainnya. Dan Zhu Heng Yu dapat menggunakan keterampilan memasaknya untuk memasak makanan lezat untuk mendapatkan batu energi ajaib. Zhu Xiaomei mendengarkan penjelasan Zhu Heng Yu, dan baru kemudian menyadari. Sister Si Wei, selamat. Melihat Si Wei, Zhu Xiaomei sungguh-sungguh bahagia untuknya. Zhu Heng Yu dan Zhu Da Chang juga mengikuti ucapan selamat. Setiap orang adalah wajah suka cita, tetapi tidak ada kecemburuan. Si Wei tersenyum dan berterima kasih, lalu melihat ekspresi Zhu Heng Yu. Aku juga mendengar tentang kamu, dan aku memeriksanya. Wang Rui menyuap murid Departemen Urusan Dalam Negeri bernama Ni Seng dengan batu ajaib. Mendengar nama Wang Rui, Zhu Xiaomei mengerutkan kening, dan wajah Zhu Heng Yu bersinar dengan dingin. Namun, keduanya dengan cepat mendapatkan kembali tampilan aslinya. Baiklah, terima kasih. Zhu Heng Yu mengangguk pada Si Wei dan berterima kasih. Ini adalah keuntungan dari murid-murid dalam. Zhu Da Chang berkata dengan iri. Ayo, maka kamu akan menjadi murid pintu batin. Zhu Heng Yu memandang Zhu Da Chang sambil tersenyum. Bukankah itu omong kosong? Zhu Da Chang berkata sebagai hal yang biasa. Zhu Heng Yu menyeringai dan merasa bukan masalah besar bagi Zhu Da Chang untuk menjadi murid batin. Ngomong-ngomong, aku baru-baru ini belajar membuat bubur batu giok, dan masih sangat bagus. Biarkan aku mencobanya untukmu. Tiba-tiba, Zhu Heng Yu teringat akan masakannya yang sulit, jadi dia ingin membiarkan mereka mencicipinya. Kami hanya ingin mencoba kerajinanmu. Zhu Da Chang tersenyum. Bagus. Zhu Heng Yu berkata sambil tersenyum lebar. Zhu Heng Yu berbicara dan berjalan ke dapur. Zhu Da Chang juga sangat ingin tahu, dan mengikutinya untuk melihat. Ini Hei Guang Ding. Zhu Da Chang menyentuh dading. Bolehkah aku melihat ke dalam? Zhu Da Chang memasuki ladangnya dan segera tertarik untuk mengeksplorasi satu atau dua. Kamu tunggu aku selesai memasak, biar kamu lihat saja. Zhu Heng Yu tersenyum. Tidak, Zhu Heng Yu baru saja mendorong Zhu Da Chang ke samping, tetapi Zhu Da Chang tiba-tiba berteriak. Ada apa? Zhu Heng Yu bertanya pada Zhu Da Chang dengan ekspresi cemberut, tidak terlihat seperti lelucon. Si Yue dan Zhu Xiaomei, yang berbisik di luar, juga tertarik oleh tangisan Zhu Da Chang dan datang untuk menonton. Kenapa ada lubang kecil di dingmu? Zhu Da Chang mengerutkan kening, dan menunjuk ke tepi samar Hei Guang Ding. Apa? Zhu Heng Yu mendengar kata-kata Zhu Da Chang dan bergegas maju untuk melihat. Dari sudut pandang Zhu Heng Yu, benar-benar ada lubang yang sangat kecil di Hei Guang Ding, yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa, yaitu, Zhu Da Chang adalah seorang profesional pandai besi, sehingga ia dapat menemukan masalah terperinci seperti itu. Sungguh, Zhu Heng Yu terkejut. Si Yue dan Zhu Xiaomei juga bergegas maju untuk melihat sekeliling dan menemukan lubang kecil. Kamu menggunakan tripod ini untuk membuat bubur tinta Zamrut Yuan. Si Yue mengerutkan kening dan menatap Zhu Heng Yu. Ya, Zhu Heng Yu mengangguk. Apakah ada masalah? Zhu Heng Yu bertanya. Aku tidak tahu cara memasak, tetapi jika kamu ingin aku menggunakan ding alcemi ini, pasti tidak ada yang akan berhasil. Si Yue berkata dengan tatapan serius pada Zhu Heng Yu. Apakah itu sulit? Kata Zhu Heng Yu, mengerutkan kening, menyentuh lubang. Sulit si Yue mengangguk setuju. Jika aku menggunakan alkimia tripartit ini, aku akan gagal sepuluh kali membuatnya sepuluh kali. Kata-kata si Yue tidak mengejutkan. Zhu Heng Yu mengerutkan kening, beberapa tidak bisa mempercayainya. Kamu dapat yakin bahwa aku akan melakukan perjalanan besar untukmu ketika aku kembali. Jenis yang tidak membutuhkan uang. Kata Zhu Da Chang, menepuk-nepuk dadanya. Setelah mendengar kata-kata Zhu Da Chang, Zhu Heng Yu tersenyum. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku proses memasakmu? Aku ingin tahu bagaimana kamu menggunakan tripod limbah ini untuk membuat makanan yang baik. Kata si Yue dengan serius menatap Zhu Heng Yu. Bahkan, apakah itu alkimia, menyetrika atau memasak memiliki rahasia sendiri, tetapi tidak akan dengan mudah menunjukkan proses produksinya kepada orang luar. Itu hanya akan terlihat selama kompetisi dan ketika orang ingin berkunjung. Usulan si Yue sebenarnya melanggar tabu. Tapi Zhu Heng Yu tidak keberatan. Ya, Zhu Heng Yu mengangguk. Namun, Zhu Da Chang tidak tertarik untuk memasak, dia berkata kepada Zhu Heng Yu, dan kemudian membawa Zhu Xiaomei keluar dari dapur, memungkinkan Zhu Heng Yu dan si Yue bergaul sendiri. Ketika keduanya pergi, Zhu Heng Yu berhenti membuat tinta dan mulai membuat bubur batu giyok. Operasi yang sama seperti sebelumnya, pertama-tama taruh Mo Yuanmi, dan kemudian nyalakan api ajaib. Zhu Heng Yu masih mempertahankan stabilitas api sihir, tidak membiarkannya bergetar sesuka hati, dan mempertahankan suhu dan bentuk. Melihat manipulasi api sihir Zhu Heng Yu, si Yue membuka mulut cerinya dengan kaget, tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Zhu Heng Yu dengan penuh perhatian mengendalikan api, tapi dia tidak memperhatikan penampilan si Yue sama sekali. Dalam alkimia dan memasak, kontrol api sihir bukan tentang perubahan, api sihir yang lebih tak terduga adalah, semakin membuktikan bahwa afinitas sihir orang ini sangat rendah. Oke, alkimia dan memasak mengejar stabilitas, stabilitas tertinggi. Hanya output api sihir yang terus menerus dan stabil yang dapat membuat bahan sepenuhnya digabungkan. Pada saat ini, api ajaib yang dikendalikan oleh Zhu Heng Yu, setelah sebulan berlatih, telah sepenuhnya menguasai penggunaan tripod cahaya hitam yang rusak ini untuk membuat bubur bambu. Ada beberapa kesalahan di awal, dan sekarang telah mencapai tingkat keberhasilan 90%. Setelah beberapa saat, aroma Mo Yuan Mi melayang di dapur. Dan inilah saatnya untuk bergabung dengan bambu ajaib. Saya melihat Zhu Heng Yu bergabung dengan daun bambu dengan satu tangan, dan masih mengendalikan api ajaib dengan tangan lainnya. Pada saat ini, api sihir masih belum berfluktuasi. Masih mungkin untuk menjaga sihir api tetap seperti sebelumnya ketika terganggu. Si Yue terkejut di hatinya saat ini. Setelah daun bambu ditambahkan, Zhu Heng Yu tiba-tiba meningkatkan output dari api sihir, dan nyala api langsung meningkat. Dan kecepatan peningkatan sesaat ini benar-benar hanya sesaat. Si Yue melihat operasi berkelanjutan Zhu Heng Yu saat ini dan benar-benar terpanah karena dia sangat terkejut. Saya bahkan lupa mengatakan sesuatu. Hingga aroma daun bambu tercium dari tripot. Zhu Heng Yu perlahan mengumpulkan api sihir. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhu Heng Yu menghela nafas lega. Untungnya, itu tidak memalukan. Jika mereka gagal, mereka dapat ditertawakan untuk waktu yang lama. Zhu Heng Yu memikirkannya, dan kemudian kembali menatap si Yue. Tapi si Yue masih membuka mulutnya saat ini. Ada apa denganmu? Zhu Heng Yu belum pernah melihat si Yue terlihat seperti ini, mau tidak mau mengerutkan kening. Si Yue bereaksi barusan, masih shock di hatinya. Tepat ketika si Yue ingin bertanya Zhu Heng Yu. Zhu Da Chang tiba-tiba berteriak di pintu dapur, apakah kamu baik-baik saja? Aku mencium aroma ini di luar, dan aku hampir lapar. Oke, Zhu Heng Yu tersenyum dan menanggapi Zhu Da Chang di luar pintu. Terganggu oleh Zhu Da Chang, si Yue tidak datang dan bertanya. Dia hanya bisa membantu membuat bubur. Zhu Da Chang tidak bisa menunggu lama, ketika dia melihat bubur tinta jadi te putih dan hijau jernih, air liurnya akan tetap. Aku selamat datang sekarang. Zhu Da Chang selesai makan langsung. Pelan-pelan, kata Zhu Heng Yu sambil tersenyum. Zhu Xiaomei juga makan dalam gigitan kecil. Zhu Heng Yu memandangi si Yue, karena si Yue adalah sang alkemis, tetapi ia paling tahu tentang bubur batu giok Zhu Heng Yu. Pada saat ini, si Yue tidak mau makan bubur dan bertanya kepada Zhu Heng Yu. Bagaimana hubungan sihirmu? Aku tidak tahu, kata Zhu Heng Yu, menatap si Yue yang tidak diketahui. Kenapa kamu tidak tahu? Bagaimana lonceng yang kamu picu selama tes masuk kedua? Si Yue mundur dari pengadilan lebih awal untuk melarikan diri dari para pelamar itu, dan tidak tahu bahwa Zhu Heng Yu membuat lelucon. Pada saat ini, Zhu Da Chang, yang telah memakan mangkuk ketiga dari bubur batu giok, berkata dengan mulut tercekat saat memakan mangkuk keempat nonasi. Anda tidak melihat kinerja Zhu Heng Yu pada waktu itu, bahkan pemimpinnya ke enam penatua khawatir. Apa? Mata si Yue melebar karena terkejut. Jangan kaget dulu, dia mengkhawatirkan kepala dan para penatua, tapi tidak seberapa keras suara pemicunya. Kata Zhu Da Chang, apa yang terjadi? Tanya si Yue, mengerutkan kening dan menatap Zhu Heng Yu dengan rasa ingin tahu. Zhu Heng Yu hanya bisa berbicara dengan si Yue lagi dengan senyum pahit. Setelah mendengarkan narasi Zhu Heng Yu, si Yue mengerutkan kening dan tetap diam. Ada apa? Nonasi, kamu tidak makan mangkuk itu, aku juga memakannya. Zhu Da Chang memandangi penampilan kontemplatif si Yue, tetapi mengulurkan tangannya ke mangkuk bubur Moyuan Zamrut di depan si Yue. Zhu Xiaomei melihat bahwa dia dengan cepat menjentikan tangan Zhu Da Chang dan membuat ekspresi marah. Zhu Da Chang memandang Zhu Xiaomei, tetapi menunjukkan ekspresi kecewa. Zhu Heng Yu memandangi si Yue dengan serius, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Nonasi, ada apa denganmu? Zhu Da Chang tidak sabar, jadi dia bertanya. Afinitas magis Zhu Heng Yu ada di atasku. Si Yue masih mengerutkan kening dan berkata dengan ringan. Apa? Kali ini menggantikan Zhu Heng Yu, Zhu Da Chang dan Zhu Xiaomei menjadi ekspresi terkejut. Anda tahu, si Yue dikatakan oleh kepala sebagai orang yang memiliki hubungan magis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, pria yang berbalik ke langit mengatakan bahwa Zhu Heng Yu masih di belakangnya. Bagaimana ini tidak mengagetkan ketiganya? Bagaimana kamu tahu? Zhu Heng Yu pada saat ini relatif tenang, tetapi sedikit terkejut pada awalnya, dan sudah pulih pada saat ini. Zhu Da Chang dan Zhu Xiaomei di samping juga melemparkan keraguan pada si Yue. Aku melihat teknik pengendalian tembakanmu. Si Yue memandang Zhu Heng Yu dan berkata. Lalu, Zhu Heng Yu tidak berpikir seberapa kuat teknik pengendalian kebakarannya. Bukan itu yang bisa dilakukan oleh orang kebanyakan si Yue merasa ekspresinya tidak cukup akurat, menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi. Tidak, tidak ada yang bisa melakukannya. Tidak berlebihan. Zhu Da Chang bertanya dengan tidak percaya. Ini sama sekali tidak berlebihan. Si Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Aku sangat kuat, tanya Zhu Heng Yu. Si Yue mengangguk, menyaksikan Zhu Heng Yu melanjutkan. Kamu bisa mempertahankan sihir api sampai ke suatu bentuk, tidak ada jejak perubahan bentuk di seluruh proses itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu tidak bisa melakukannya. Zhu Heng Yu bertanya dengan heran. Si Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya bisa menyimpan dupa untuk sementara waktu, tetapi kamu telah menyimpannya selama lebih dari satu jam. Itu mungkin kebetulan. Zhu Da Chang bertanya, tidak yakin. Awalnya saya pikir itu kebetulan, tetapi ketika saya melihat Zhu Heng Yu segera meningkatkan daya tembak, saya tahu bahwa itu sama sekali bukan kebetulan. Si Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu sulit? Zhu Heng Yu bertanya dengan cemberut, karena dia benar-benar tidak merasa kesulitan. Jangan keluar dan katakan bahwa di masa depan, kamu akan dimarahi oleh orang-orang itu, kata Si Yue, menyalakan api ajaib di ujung jarinya. Kemudian api sihir perlahan meningkat dan perlahan keluar setelah beberapa saat. Kamu tidak bisa membuat api sihir tumbuh lebih besar dengan cepat. Zhu Heng Yu bertanya ketika dia menyaksikan api sihir padam, mengerutkan kening. Tidak, kata Si Yue ringan. Kenapa? Zhu Heng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Afinitas sihir menentukan kecepatan mengumpulkan dan menyebarkan energi sihir. Aku hanya bisa melakukan ini. Pada kecepatan maksimum untuk menyingkat energi sihir, dan kemudian menghilangkan energi sihir. Dan kamu bisa langsung mengumpulkan energi sihir, dan kemudian langsung menghilangkan energi sihir itu. Maka itu tidak seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Zhu Da Chang sekarang mengerti apa yang sedang terjadi, dan terkejut. Ya, itu sebabnya saya mengatakan bahwa dia adalah keberadaan kuno yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya kira itu yang terakhir. Si Yue melanjutkan. Zhu Da Chang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Zhu Heng Yu sendiri relatif tenang, kecuali sedikit kejutan di awal, dan kemudian wajah tenang. Zhu Xiaomei juga terkejut saat ini, memandang Zhu Heng Yu, memikirkan situasi ketika dia mengambil Zhu Heng Yu. Hanya saja Zhu Heng Yu lapar dan jatuh di jalan. Apa yang istimewa dari itu? Sementara semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar halaman kecil. Apakah ini kediaman Zhu Heng Yu? Zhu Heng Yu mendengar suara itu, bangkit dengan cepat, dan membuka pintu untuk melihat siapa yang mencari dirinya sendiri. Ketika pintu terbuka, saya melihat kepala rusa, sesosok kurus, kulit gelap, dan bahkan seseorang dengan tanduk asimetris di kepalanya berdiri di pintu. Halo, ada apa? Zhu Heng Yu bertanya, menatap orang itu dengan hati-hati. Orang ini juga memandang Zhu Heng Yu dengan hati-hati, dan kemudian berkata, saya seorang murid dapur kami, datang dan lihat kamu. Oh, ini saudara, berani bertanya bagaimana menyebutnya. Zhu Heng Yu berkata dengan sopan dan antusias ketika dia mendengar bahwa dia adalah seorang murid di dapur. Wu Yide, kata pria itu. Oh, itu saudara Wu. Saya berani bertanya kepada saudara, nasihat apa yang saya miliki di halaman kecil ini. Zhu Heng Yu berkata dengan sopan, Yah, aku di sini untuk mengajarimu. Wu Yide tidak ramah. Setelah menyelesaikan pidatonya, terlepas dari Zhu Heng Yu, dia berjalan ke halaman. Si Yue tidak mengenakan gaun murid dalam itu hari ini, tapi Wu Yide tidak tahu si Yue. Tapi tidak ada gangguan, dan ketika dia melihat si Yue duduk di halaman, matanya langsung tegak. Si Yue memandang Wu Yide dan mengerutkan kening, karena dia masih di halaman kecil Zhu Heng Yu, tetapi dia tidak tahan serangan. Kakak Wu, ada apa denganmu? Zhu Heng Yu memandang Wu Yide dengan cemberut, wajahnya muram. Oh, tidak apa-apa. Saya baru saja mendengar bahwa Anda baru di sini, dan saya ingin datang dan melihat. Kata Wu Yide, menatap si Yue tanpa memandang Zhu Heng Yu. Apa yang kamu lakukan? Zhu Heng Yu mengerutkan kening dan melangkah maju, menghalangi Wu Yide dan Si Yue, menatap Wu Yide dan berkata, kamu, diblokir oleh Zhu Heng Yu, dan Wu Yide menunjuk dengan marah pada Zhu Heng Yu, mencoba memarahinya. Hanya melihat ekspresi marah Zhu Heng Yu, jika dia mencapai mulutnya, dia mengambilnya kembali. Aku hanya akan melihat bagaimana praktik memasakmu, untuk menunjukkan dan menunjukkanmu. Wu Yide membuang wajahnya, pura-pura serius. Ini kamu. Zhu Da Chang mendorong Wu Yide setengah dari mangkuk yang tersisa. Wu Yide tidak tahu bahwa ini adalah sisa dari Zhu Da Chang. Dia mengambil mangkuk dan menggigitnya. Melihat fase makan Wu Yide, dia jijik dengan Zhu Da Chang. Wu Yide mengangguk sambil makan bubur moyuan jadeite. Bubur ini tidak apa-apa, itu adalah bubur jadeite. Wu Yide sengaja menjajakan pengetahuannya. Tepat, kata Zhu Heng Yu, menekan hatinya. Penampilan bagus. Wu Yide mengangguk dan berkata, namun, rasanya tidak cukup kuat, dan aura hanya mempertahankan satu lapisan, yang cukup untuk mencapai rasa yang baik, tetapi itu tidak memuaskan. Komentar Wu Yide sambil mencicipi matanya tertutup. Saya membuat bubur jenis ini selama satu bulan setelah mundur, masih puas dengan yang ini. Wu Yide memandang Zhu Heng Yu dengan mengejek. Kamu perlu latihan lagi, kata Wu Yide. Zhu Da Chang sudah lama menonton Wu Yide, dan menatap Wu Yide dengan marah, sambil memaki, di mana kamu berasal dari monyet. Apa katamu? Wu Yide segera menatap Zhu Da Chang dan melompat. Da Chang, jangan bersemangat. Zhu Heng Yu menghentikan Zhu Da Chang yang akan berdiri dan memarahi Wu Yide. Saudaraku, nasihat apa yang kamu miliki, katakan saja. Zhu Heng Yu bertanya, menatap Wu Yide dengan tenang. Melihat dia datang dengan niat, ditusuk oleh Zhu Heng Yu, dan Wu Yide tidak memerah, tetapi hanya tersenyum dan berkata, Saudaraku, Saudaraku, saya memiliki tangan yang sedikit ketat baru-baru ini, jadi saya ingin meminjam uang. Bagaimana saya bisa punya uang? Kata Zhu Heng Yu mengerutkan kening. Hei, tidakkah kamu memilikinya sekarang, tetapi tidakkah kamu ingin segera mengirimkan kesejahteraan murid? Wu Yide berkata dengan senyum nakal. Batu energi ajaib dapat digunakan. Zhu Heng Yu bertanya dengan tenang, tidak tergerak. Satu potong jelas tidak cukup, jadi saya ingin meminjam lebih banyak, kata Wu Yide. Aku tidak punya batu energi ajaib di tanganku saat ini, dan bagaimana aku bisa meminjamkanmu uang tambahan, kata Zhu Heng Yu. Jadi, aku tidak perlu menerima manfaat tahun ini, aku akan membantumu mendapatkannya. Wu Yide akhirnya mengatakan tujuannya. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu perampok? Kemarahan Zhu Dacang langsung tersulut. Jangan bersemangat. Jangan bersemangat. Wu Yide tersenyum dan melanjutkan. Kedua bersaudara dari disiplin yang sama, bagaimana aku bisa merampoknya? Jadi saya menyiapkan kompetisi. Dua bulan kemudian, kami akan mencoba keterampilan kuliner. Siapa yang menang, dan kesejahteraan untuk tahun depan akan dimiliki oleh pihak lain. Bagaimana menurut Anda? Wu Yide berkata sambil tersenyum. Heng Yu, jangan berjanji padanya, anak tua ini menjelaskan bahwa dia ingin menggertak pendatang baru. Zhu Dacang memandang Wu Yide dengan marah dan berkata kepada Zhu Heng Yu. Bagus, aku berjanji. Zhu Heng Yu siap menyetujui. Zhu Dacang, Si Yue dan Zhu Xiaomei semua memandang Zhu Heng Yu dengan tak percaya. Bagus, menyegarkan, kata Wu Yide sambil tersenyum. Sampai jumpa dalam dua bulan. Wu Yide tertawa keluar dari halaman Zhu Heng Yu. Mengapa kamu berjanji padanya? Zhu Dacang bertanya dengan cemas saat dia menyaksikan Wu Yide pergi. Lihat seperti apa dia seharusnya, sepertinya mengintimidasi pendatang baru adalah norma. Bahkan jika saya tidak setuju dengannya, akan ada banyak orang mendatangi saya di masa depan, jadi saya hanya setuju untuk itu. Wajah Zhu Heng Yu dengan tenang dijelaskan. Kalau begitu, bisakah kamu memenangkannya? Aku rasa dia adalah biji minyak tua. Tanya Zhu Dacang, masih khawatir. Tenang, hanya kekurangan uang untuk membeli beberapa baju baru untuk gadis kecil itu, kata Zhu Heng Yu dengan percaya diri. Itu bagus. Zhu Dacang adalah orang yang paling mempercayai Zhu Heng Yu. Ketika dia melihat Zhu Heng Yu begitu percaya diri, dia tidak lagi bertanya. Kalau begitu aku akan kembali dan membuat tripod lampu hitam baru untukmu sekarang, dan tidak harus menggunakan tripod yang rusak itu untuk menyaingi dia saat itu. Zhu Dacang kesal. Setelah berbicara, dia kembali ke tempat menempanya. Setelah Zhu Heng Yu memberi isyarat bahwa si Yue tidak perlu menggunakan identitas murid batin, si Yue juga menganggup dan tidak lagi tinggal. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan? Zhu Xiaomei bertanya, menatap Zhu Heng Yu dengan ekspresi khawatir ketika semua orang pergi. Tidak apa-apa, kapal tiba di Kiautu secara alami. Wajah Zhu Heng Yu benar-benar bebas dari kekhawatiran, dan dia berkata dengan senyum percaya diri. Tapi, tenang, aku akan menjadi lelaki dewa dapur, dan aku akan memiliki sesuatu untuk memasak untukmu setiap hari di masa depan. Zhu Heng Yu memotong Zhu Xiaomei dan tersenyum sedikit, menyentuh tanduk domba Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei berhenti berbicara, tapi wajahnya masih khawatir. Dan Zhu Heng Yu berkonsentrasi pada latihan di kediamannya selama beberapa hari terakhir. Tiga hari kemudian, Zhu Dacang mengirim tripod ke Zhu Heng Yu. Wow, tidak buruk, Zhu Heng Yu merasa hitam di seluruh, dan dia sangat puas dengan tripod besar baru yang terbuat dari meteorit cahaya hitam. Lihat di sini, Zhu Dacang menarik Zhu Heng Yu keseberang dading. Sisi lain Ding secara bertahap besar berbeda dari Ding Hei Guang dari sekte biasa. Di sisi tripod ini, tidak ada pola yang rumit, hanya karakter, Zhu yang besar. Bagaimana menurutmu? Zhu Dacang bertanya dengan pandangan puas pada Zhu Heng Yu. Yah, tidak buruk, Zhu Heng Yu melihat kata, Zhu dan mengangguk puas. Hei, ini dibuat dengan cermat. Meskipun waktunya agak singkat, itu memang menggunakan semua cara yang bisa saya gunakan, kata Zhu Dacang. Terima kasih, Dacang. Kata Zhu Heng Yu penuh rasa terima kasih. Hei, saudara kita sendiri, yang mengikuti siapa? Zhu Dacang tertawa di bahu Zhu Heng Yu. Zhu Dacang tiba-tiba teringat sesuatu, dan kemudian memandang Zhu Heng Yu dan bertanya. Ngomong-ngomong, tidak ada nama untuk tripod ini, apakah kamu menunjukkannya kepada satu ding yang kamu buat, apa saja? Zhu Heng Yu memandang Zhu Dacang dan berkata sambil tersenyum. Kenapa aku harus memanggil namaku? Zhu Dacang berkata dengan cemberut. Saya melihat mata Zhu Dacang memalingkan muka, tetapi dia tersenyum dan memandang Xiao Zhu, adik perempuan, mengapa kamu tidak memainkannya? Zhu Xiaomei memang memikirkan nama, tetapi bagaimanapun, itu bukan tripodnya sendiri, jadi itu memalukan untuk mengatakannya. Saudaraku, katakanlah, Dacang membangun Anda memberinya nama, saya akan menggunakannya, tepat Zhu Heng Yu memandang Zhu Xiaomei dan tersenyum. Ya, ya, Heng Yu benar, kamu baru saja mendapatkannya. Zhu Dacang juga menggema. Zhu Xiaomei melihat bahwa kedua kakak laki-lakinya memberi diri mereka nama untuk dading, tetapi mereka tidak lagi merasa malu, membersihkan tenggorokan mereka, dan kemudian berkata lurus, saya melihat ada karakter Zhu besar di atasnya, sebut saja Zhu Ding. Zhu adalah nama belakang kami bertiga. Zhu Xiaomei menambahkan, Haha, Black Zhu Ding, aku suka, itu namanya. Zhu Dacang bertepuk tangan dan menyatakan persetujuan penuh. Karena mereka berdua lewat, Zhu Heng Yu tidak perlu mengatakan apa-apa, dan dia juga merasa bahwa nama itu memang baik. Terima kasih. Zhu Heng Yu hangat di hatinya. Hey. Apalagi yang keluarga ucapkan terima kasih. Zhu Dacang menepuk pundak Zhu Heng Yu tanpa sengaja, dan kemudian memandang Zhu Heng Yu sambil tersenyum. Ayo pulang dan makan di masa depan. Zhu Heng Yu berkata sambil tersenyum. Hey. Ini saudaranya. Zhu Dacang tertawa. Mereka bertiga saling menyapa untuk sementara waktu, dan Zhu Dacang berkemas dan kembali ke rumahnya, mengatakan bahwa orang tua itu ditekan dengan kuat. Zhu Heng Yu melihat bahwa Zhu Dacang memang dalam masalah, dan dia tidak lagi menyimpannya. Dia hanya berkata, saya sering pulang untuk makan. Eh. Zhu Dacang merespons dan berbalik ke kantor tempa. Dan Zhu Heng Yu tidak sabar untuk mencoba Zhu Ding yang baru. Zhu Heng Yu pertama-tama memasukkan Hei Guang Ding asli ke halaman kecil, dan kemudian memasukkan Zhu Ding ke dapur. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhu Heng Yu mulai mencoba. Dan saat ini yang masih harus dilakukan adalah bubur giok-giok. Zhu Heng Yu ingin menjadikan bubur ini yang terbaik secara profesional. Ini proses produksi yang sama seperti sebelumnya, dan api yang sama. Setelah beberapa saat, Zhu Ding keluar dengan aroma. Aroma ini memang jauh lebih baik daripada Ding Ding sebelumnya. Ketika aroma perlahan menyebar di dapur, Zhu Heng Yu menghentikan api ajaib. Zhu Heng Yu tidak sabar untuk membuka Zhu Ding. Saya melihat gelombang panas, dan aroma di dapur menjadi lebih kuat. Bahkan Zhu Xiaomei, yang sedang menunggu di halaman kecil saat ini, mencium aroma. Zhu Heng Yu memandang bubur zamrut moyuan dingzong, apakah itu warna atau aroma itu beberapa kali lebih kaya daripada sebelumnya. Zhu Heng Yu dengan cepat mengisi semangkuk bubur, dan kemudian berteriak ke pintu, gadis kecil, datang dan minum bubur. Eh, Zhu Xiaomei merespons dan memasuki dapur. Harum. Benar-benar harum. Zhu Xiaomei mengambil bubur batu giok moyuan di tangan Zhu Heng Yu dan mencicipinya. Pada saat ini, Zhu Xiaomei jelas merasakan beberapa perubahan di tubuhnya. Hanya saja Zhu Xiaomei tidak berlatih, tetapi dia tidak bisa merasakan beberapa perubahan spesifik, hanya tahu bahwa dia sangat nyaman. Zhu Heng Yu melihat penampilan Zhu Xiaomei, dan menyesapnya dengan cepat, rasanya beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Pada saat ini, Zhu Heng Yu jelas merasa bahwa dia dengan cepat dibungkus dalam aura bubur moyuan zamrut di atas meridiannya. Dengan penetrasi nutrisi, Zhu Heng Yu merasa bahwa meridiannya telah diperkuat. Zhu Heng Yu memobilisasi energi sihir di tubuhnya, dan dia bisa menahan energi sihir yang lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi efeknya tidak begitu jelas, setelah semua itu hanya makanan kelas satu. Zhu Heng Yu sangat puas dengan warna dan aroma dari bubur moyuan jadeite ini, tetapi ia masih tidak puas dengan aura yang dipertahankan yuan-yuan. Pada saat ini, bubur moyuan jadeite masih merupakan produk kelas satu. Tapi kali ini bubur jadeite dan moyuan masih terasa sangat enak, jadi mereka berdua membersihkan pot bubur ini dalam waktu singkat. Pada saat ini, perut Zhu Xiaomei sudah melotot. Bawalah dacang untuk mencobanya lain kali, kata Zhu Xiaomei puas, menyentuh perutnya yang menggembung. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dacang makan ini lain kali, kata Zhu Heng Yu. Hah? Kenapa? Zhu Xiaomei bertanya dengan tatapan bingung. Dacang akhirnya melakukan perjalanan ini untukku, dan agak tidak nyaman hanya memberinya makanan kelas satu. Zhu Heng Yu menepuk perutnya dan berdiri, berkata aku ingin memberinya buat makanan kelas dua. Makanan kedua, Zhu Xiaomei berkata dengan terkejut. Makanan kelas satu dan kelas satu sudah begitu lezat, dan makanan kelas satu dan kelas dua tidak boleh lebih lezat. Pikiran Zhu Xiaomei indah. Ya, ini makanan kelas dua. Zhu Heng Yu memandang Zhu Xiaomei dan berkata dengan tegas. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Zhu Xiaomei mengharapkan makanan yang Zhu Heng Yu akan lakukan kali ini. Masih bubur emerald mo yuan. Kata Zhu Heng Yu. Ini masih bubur ini. Zhu Xiaomei kecewa ketika mendengar bubur emerald mo yuan. Apakah kamu tidak berbicara tentang membuat makanan kelas satu dan kelas dua? Bukankah jadi temo yuan bubur produk kelas satu? Zhu Xiaomei bertanya, mengerutkan kening. Makanan Yipin menggunakan satu produk, dan tentu saja, menggunakan dua produk. Zhu Heng Yu menjelaskan. Oh, begitu, daun bambu rakasa yang membutuhkan kelas dua kan? Zhu Xiaomei tiba-tiba berkata. Zhu Heng Yu menatap Xiao Xiaomei dengan senyum di wajahnya dan berkata, Adik perempuan, aku harus merepotkanmu lagi. Memetik daun bambu ajaib kelas dua kan? Berikan padaku. Zhu Xiaomei menepuk dadanya dan berkata bahwa tidak ada masalah. Yah, terima kasih, gadis kecil. Kamu benar-benar saudara perempuanku yang baik. Zhu Heng Yu menyentuh kepala Zhu Xiaomei dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Zhu Xiaomei mendorong tangan besar Zhu Heng Yu, berbalik dan berlari keluar dari pintu. Zhu Heng Yu mengangguk. Zhu Heng Yu juga pergi ke kantor urusan internal untuk menerima mo yuan mi, produk kelas satu dan kelas dua. Untuk membuat bubur jadi te kelas dua tingkat pertama, kedua bahan utama harus ditingkatkan menjadi kelas dua. Karena Zhu Xiaomei tidak memiliki token murid, dia tidak bisa pergi ke kantor urusan internal untuk mengambil hal-hal dengan santai. Namun, kali ini Zhu Heng Yu menerima mo yuan mi kelas dua dengan sangat lancar, tetapi hanya mempersembahkan token murid dapur dan dengan mudah menerima tas yang penuh dengan mo yuan mi kelas dua. Membawa tas mo yuan mi kelas dua dengan gembira, Zhu Heng Yu kembali ke halaman. Zhu Heng Yu kembali ke halaman kecil dan melihat Zhu Xiaomei belum kembali, tetapi dia tidak terburu-buru, hanya mengambil klasik dapur dan mempelajarinya perlahan. Metode bubur jadeit-jadeit kelas dua sama persis dengan bubur jadeit kelas satu. Buku ini hanya menyebutkan bahwa pengontrolan panas perlu lebih rumit, dan kedua, bahan-bahan kelas dua dibutuhkan. Melihat pengantar yang sangat sederhana, Zhu Heng Yu memainkan drum di hatinya, bertanya-tanya apakah kedua jenis bahan makanan ini berbeda dari salah satu bahan makanan batu. Namun, Zhu Heng Yu tidak terlalu khawatir tentang masalah api, setelah semua ia dikatakan sebagai anti-surgawi oleh si Yue, yang memiliki afinitas sihir pertama. Zhu Heng Yu perlahan mempelajari dapur klasik, dan itu siang dalam waktu singkat. Kenapa kamu belum kembali? Zhu Heng Yu mulai khawatir tentang Zhu Xiaomei. Hanya saja di sini adalah sekte pedang setan, tetapi Zhu Heng Yu tidak terlalu khawatir tentang keselamatan hidup Zhu Xiaomei, tetapi masih sedikit penasaran. Setelah menunggu satu jam lagi, Zhu Xiaomei tidak kembali, dan matahari di langit sudah beralih ke barat. Zhu Heng Yu tidak bisa duduk diam, meletakkan dapur klasik, bangkit dan pergi mencari Zhu Xiaomei. Karena ini adalah kumpulan daun bambu, secara alami di hutan bambu. Zhu Heng Yu melihat peta Zhongmen di belakang entry pendatang baru, tetapi dengan ingatannya, dia menemukan hutan bambu ajaib dalam waktu singkat. Zhu Heng Yu datang ke hutan bambu ajaib dan memandang hutan bambu hijau. Hanya saja Zhu Heng Yu benar-benar tidak berminat untuk menghargai saat ini, dan menemukan lingkaran di sekitar tepi hutan bambu tanpa melihat Zhu Xiaomei. Zhu Heng Yu perlahan memasuki kedalaman hutan bambu ajaib. Namun, meskipun ada peta setan pedang sekte di peta, tidak ada peta hutan bambu setan. Berjalan melalui hutan bambu lebat, Zhu Heng Yu tidak sengaja tersesat. Untungnya, hutan bambu itu tidak terlalu besar. Setelah Zhu Heng Yu berbalik, ia melihat gubuk bambu. Zhu Heng Yu masuk dan melihat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ini seharusnya kantor pengumpulan daun bambu, mengapa tidak ada? Zhu Heng Yu bingung. Tepat ketika Zhu Heng Yu curiga, tiba-tiba tawa datang dari jauh. Zhu Heng Yu mendengar tawa, mengikuti suara itu perlahan, dan akhirnya menemukan orang itu. Hanya melihat situasi tidak jauh di depan itu membuat Zhu Heng Yu langsung marah. Saya melihat Zhu Xiaomei memetik daun bambu ajaib pada bambu tinggi. Dan beberapa orang di bawah ini tertawa. Pembantu kecil, cepatlah, hampir dekat, haha. Seseorang di bawah pohon memandang Zhu Xiaomei dan berkata, hanya mengejek kata-kata. Zhu Xiaomei tidak memperhatikan, tetapi hanya memanjat keras ke atas bambu. Tetapi bambu itu sangat licin, dan Zhu Xiaomei hanya naik beberapa langkah sebelum meluncur kembali ke posisi semula. Sampah kecil, kau dan tuanmu telah menyebabkanku kehilangan seseorang di pintu, dan telah dihukum di sini. Aku memiliki bau mulut hari ini, dan aku akan meminta tuanmu untuk menyelesaikan aku nanti. Kata seorang pria di bawah pohon. Dan suara ini bukan milik orang lain. Niseng yang dihukum menanam tanah setelah dipukuli oleh Zhu Heng Yu beberapa hari yang lalu. Zhu Xiaomei masih mengabaikan apa yang mereka katakan dan masih bekerja keras untuk naik. Hanya saja Zhu Xiaomei tidak berlatih tubuh sihir, hanya orang biasa, dan masih seorang gadis, tetapi sulit untuk memanjat bagian atas bambu untuk mengambil daun bambu roh sihir kelas 2. Pada saat ini, tangan Zhu Xiaomei tergelincir, tetapi dia tidak memegang batang bambu, dan dia akan jatuh sekaligus. Tetapi pada saat ini, tidak ada seorang pun di sela-sela yang akan menangkap Zhu Xiaomei. Seseorang bahkan mundur selangkah. Tepat ketika Zhu Xiaomei hendak mendarat, sosok biru muda tiba-tiba muncul dan langsung datang di bawah bambu, menangkap Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei awalnya berpikir bahwa dia akan mati, dan dia putus asa di dalam hatinya, dia baru saja menemukan seorang saudara laki-laki yang lebih dekat daripada saudaranya, tetapi dia harus pergi seperti ini. Hanya menunggu Zhu Xiaomei untuk berpikir lagi, tiba-tiba terasa bahwa tubuh yang jatuh ditangkap oleh sepasang lengan yang kuat. Zhu Xiaomei perlahan membuka matanya, dan Zhu Heng Yu memandang dirinya dengan khawatir. Saudaraku, Zhu Xiaomei sedikit terkejut, sedikit bahagia, sedikit bahagia. Apakah kamu baik-baik saja? Zhu Heng Yu bertanya dengan pandangan khawatir ke Zhu Xiaomei. Tidak apa-apa, Zhu Xiaomei menggelengkan kepalanya, tetapi berkata dengan sedih lagi, Maaf kakak Heng Yu, aku tidak bisa membantumu. Bodoh, kamu diintimidasi dan kamu tidak tahu untuk kembali padaku. Apakah kamu masih memperlakukanku sebagai kakak laki-laki? Meskipun Zhu Heng Yu mengatakan menyalahkan ekspresi dan nadanya tidak berarti menyalahkan. Aku hanya ingin kamu berkonsentrasi berlatih memasak. Zhu Xiaomei berkata dengan kepala tertunduk di lengan Zhu Heng Yu. Kamu bodoh, kamu jauh lebih penting daripada memasak. Kamu bisa aman, bahagia, dan penuh makanan setiap hari. Ini adalah niat awal saya untuk berlatih memasak. Zhu Heng Yu tampak lembut, melihat Zhu Xiaomei berkata, Maaf, Zhu Xiaomei membenamkan kepalanya di dada Zhu Heng Yu, terisak. Oke, mari kita saksikan kakakku memberimu nafas. Zhu Heng Yu menghibur Zhu Xiaomei, menurunkannya, dan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, hati-hati, kata Zhu Xiaomei cemas. Jangan khawatir, Zhu Heng Yu memandang nada bicara Zhu Xiaomei dengan acu-ta-acu, dan kemudian menggosok tanduk kecil Zhu Xiaomei dengan tangannya. Setelah berbicara, Zhu Heng Yu berbalik dengan murung, memandangi tiga orang di depannya. Siapa namamu? Zhu Heng Yu berkata dengan ringan, tetapi dengan nada suaranya, dia sangat menekan amarahnya. Hong Kuan Feng, kata pria yang lebih kuat. Si Feng, pria bernama Si Feng ini memiliki wajah yang gemuk dan bertubuh pendek. Apa kamu tidak tahu namaku? Niseng berkata dengan arogan. Namamu, Zhu Heng Yu maju selangkah, nadanya memburuk tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Aku datang ke sini karena kamu. Ekspresi Niseng sedikit tidak nyaman, tetapi beberapa terkejut dengan momentum Zhu Heng Yu, dan dia bergumam di mulutnya. Namamu? Zhu Heng Yu melangkah maju sekali lagi, nadanya lebih parah, matanya menatap dingin ke arah Niseng. Niseng? Pada akhirnya, Niseng tidak bisa menahan momentum Zhu Heng Yu dan menyebutkan namanya. Apakah kamu tahu tanggung jawabmu? Zhu Heng Yu mengerutkan kening dan menatap ketiga pria itu. Ketiga Niseng tidak berbicara dengan kepala tertunduk. Zhong Man menetapkan bahwa kalian yang menanam tanah harus menyediakan makanan yang cukup untuk para murid di dapur, kau tahu. Zhu Heng Yu terus mengerutkan kening dan bertanya. Mereka bertiga masih tidak berbicara. Itu hanya karena identitas Zhu Heng Yu bahwa mereka tidak memalingkan wajah mereka. Mereka hanya diam di sana dan membuat perlawanan diam-diam. Jangan terima, Zhu Heng Yu menatap ketiga pria itu dan tersenyum marah. Jangan bicara kalau begitu, aku akan membawamu ke Tuan Fan untuk melihat apakah kamu bisa mengatakannya. Zhu Heng Yu berkata, dan membawa Zhu Xiaomei pergi. Pada saat ini, Hong Kuan Feng dan Xi Feng bertukar pandang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini. Amin.